Halo guys, jadi aku baru saja nge-upload video Starrail ya guys, jam 12 siang tadi ya Tapi tau-tau mihoyo jedueer, ini bannernya Jingyuan guys Wah gila guys, jadi Jingyuan itu bintang 5 DPS petir Nah, yang gila ini guys Ada Tingyun, ada Mart 7, ada Li Susang Tiga-tiganya itu GG parah guys Dan di video ini aku mau ngebahas guys tentang ini satu lalu Aku gak tau guys, kalau kalian itu banner Litecoin itu juga pengen dibahas gak guys? Tulis aja guys di kolom komentar guys Yang pertama dan yang paling penting ya guys Kalau bisa dapetin Tingyun ini guys Ini serius guys, jadi Tingyun ini tuh semacam bro-nya guys Bro-nya kan ningkatin damage sama speed Kalau Tingyun ini tuh pada intinya Lingkatin damage dan energy recharge guys Jadi, sama-sama gilanya guys, Tingyun sama bro-nya ini guys Dan, Eidolonnya Tingyun ini Membuat Tingyun itu semakin broken guys Jadi, Eidolonnya Tingyun ini Kalau kalian mau ngejar, kejar aja guys Kalau kalian memang mampu buat dapetin Eidolonnya Tingyun ini guys Menurutku kalian gak akan ngesel guys Dan dari semua Eidolonnya Tingyun ini guys Yang menurutku paling kurang impact itu yang Eidolon 2 guys Jadi, Eidolonnya 1 itu Yang di buff Tingyun itu Dapet tambahan speed guys Gila gak guys? Jadi Wah gila banget sih guys Jadi udah dapet speed Dapet energy recharge sama dapet damage guys Lalu yang Eidolon kedua ini Kenapa aku bilang kok kurang Kurang berimpact dan situasional ya Karena Kita harus ngalain musuh dulu guys Baru dapet cashback 5 energy ini Tapi membantu juga guys Kalau yang di buff Tingyun ini Ngalain mob atau kroco Atau Terserahlah namanya apa ya Itu dapet 5 energy cukup membantulah guys Lalu E4-nya Nah Buff-nya dari Tingyun ini Ditingkatin lagi guys Dan E6-nya itu Jadi Buff energy recharge yang diberikan Tingyun itu Tambah jorjoran lagi guys Ditambah 10 energy lagi guys Jadi Tingyun ini gila banget guys Kalau bisa dapetin 1 guys Tapi Gak tau juga guys Kalau Soalnya itu di kolom komentar itu Banyak itu yang komen Aku dapet Pela E6 Aku dapet Natasha E6 Gak tau guys Aku sampe gak bisa komen guys Kan padahal free to play ya guys Tapi Banyak gitu yang komen Seolah-olah Path 1.0 Kalian baru main Ibaratnya itu Belum sampe 3 minggu ya guys Tapi udah pada E6-E6 itu Bintang 4-nya itu Gila juga kalian guys Lalu yang kedua Yang ingin aku bahas ini Jingyuan guys Jingyuan ini guys Kalau kalian gagal Dapetin sele ya Misal kalah rate of Atau apapun Itulah guys yang terjadi Kalau kalian ibaratnya Gaca Jingyuan Lalu kalian kan Entah denger dari aku Atau dari youtuber lain Kalau Tingyuan ini Sangat-sangat broken ya guys Lalu kalian dapet Jingyuan Menurutku kalian gak bakal nyesel sih guys Karena Jingyuan ini Bagus guys ini Ini tuh versi Bintang 5-nya Serval Dia itu AOE Tapi demiknya itu Sakit banget guys Dan Menurutku kalian gak akan nyesel sih guys Dapet Jingyuan ini Di kesempatan ini kan Banner review ya guys Jadi bahas Jingyuan-nya Sekilas aja guys Lalu dua yang terakhir kan March 7 dan Li Susang Lalu untuk dua yang terakhir kan March 7 sama Li Susang guys Jadi ini March 7 Ini Li Susang Dua-duanya itu Bagus banget guys March 7 ini ya guys Jadi kan aku punya ID yang Udah aku tinggalkan itu Dapetnya Gepard guys Tapi March 7 ini tuh Very-very good ya guys Sampai aku merasa Gak butuh Gepard gitu guys Apalagi di ID Di ID ku kan March 7 ku E2 ya guys Jadi Ketika dia nge-freeze March 7 ini kan bakal sering banget nge-freeze guys Nge-regenerate 6 energi Lalu Ketika battle dimulai ya guys Nah Temen yang HP-nya paling dikit itu Langsung dapet shield guys Dan March 7 ini guys E4-nya juga bagus sih Jadi Talent-nya itu bisa ke-trigger Satu kali lagi Intinya itu March 7 itu E2-nya bagus semua guys Lalu yang paling gila itu E6 guys Jadi March 7 ini kan Tipe preservation guys Atau bisa dibilang Tipe shield Atau Ya intinya Mencegah Anggota tim kita Untuk Dibunuh musuh lah guys Dengan cara Memberikan perlindungan Kalau Abudence Atau tipe healer itu kan Kayak Natasha Kayak Bailu itu kan Setelah Jadi Kalau shield itu kan Sebelum kena damage ya guys Ibaratnya guys Kalau heal itu kan Setelah kena damage Baru di heal Kalau kalian kan Gak bisa nge-heal Kalian kan Gak Mendapatkan manfaat dari healing Kalau hp kalian penuh Kalau shield ini kan Ya Karakter kalian Kedemik Kedemik Pokoknya Demik yang kalian terima itu Dikurangi shield yang kalian punya guys Nah March 7 ini yang Harusnya tipe shield itu Tiba-tiba jadi bisa nge-heal guys Di E6-6 guys Jadi kalau kalian yang Dapet March 7 E6 itu Kalian gak usah sedih guys Kalian tuh dapet karakter yang Bener-bener Broken Dan break The game guys Break the game itu Dalam artian Merusak keseimbangan game guys Jadi Gepard aja Gak bisa guys Nge-heal guys Ini March 7 E6 bisa nge-heal guys Broken banget ini guys March 7 guys Lalu yang kedua guys Li Susang ini juga DPS tipe physical yang GG parah guys Aku itu Dulu itu Sempat mikir-mikir Aku tuh aslinya ID ketiga itu Kalau gak dapet Light cone Bintang 5 itu Aku juga gak mau Re-roll Bukan re-roll sih Jadi ID ku kan Intinya cuma Tiga guys Yang pertama kan TL level 25 Dapet di meko Itu terus aku tinggalin Lalu ID ketiga itu Yang TL level 30 lah Dapet game part Sayangnya Malah dapet Tragedi Dapet itu guys Dapet light cone Bintang 5 Terus aku tinggalin Yang sekarang aku pakai kan ID kedua guys Itu ya guys Aku tuh sebenarnya Sampai Males guys Main ID kedua Soalnya Seandaikan ID ketiga itu Dapet karakter apa aja lah Asal jangan Light cone Bintang 5 itu Aku pasti gak mau Mainkan ID kedua guys Ngapain ngulang gitu Orang juga gak ada Kompetitifnya kan guys Lah Karena ya Ada Li Susang ini guys Li Susang ini tuh Jangan dipandang Sebelah mata guys Jadi Ini guys Skill point ya guys Skill point kan Sangat berpengaruh guys Pada game Nah ketika dia Menghancurkan shield musuh Terutama shield-shield Physical itu cepat guys Diancurin sama Li Susang guys Dia Tim kalian dapet Satu skill point Nah lalu Yang ID 2 ini Gak terlalu berpengaruh ya guys E4 ini pengaruh banget guys Jadi kalian itu Lebih cepat Ngancurin shield guys Lalu E6 ini Gila guys Dia dapet Tambahan speed guys Jadi Kalau Li Susang ini ya Menurutku yang kurang berpengaruh E2 nya doang sih guys Jadi untuk pembahasan Karakter Sudah semua ya guys Lalu selanjutnya Banner light cone guys Nah Light cone nya ini juga Gak kalah GG guys Jadi Untuk light cone nya Si Jingyuan ya Ini menurutku Terbaik di game sih guys Jadi Ningkatin Create damage Ya biasa lah guys Di Genshin pun Kalian juga tau yang Substance Substance nya Create-createan itu Ya Kalian tau sendiri guys Itu Broken Yang paling bagus lah Lalu Meningkatkan skill Dan ultimate damage Ya ampun toh guys Sudah dikasih Create damage Skill dan ultimate nya Masih ditambah Lalu ketika Sudah menggunakan skill Atau ultimate Ada status Yang namanya Somnus Corpus Jadi intinya itu Follow Follow up attack kalian Damage nya ditingkatin Ini asli guys Broken parah nih guys Broken parah Tapi kalian gak usah Maksain lah guys Light cone Ibaratnya kita itu Pemain patch 1.0 Kita itu malah Mungkin butuhnya ya guys Malah relic guys Jujur guys Kita itu Kalau jujur-jujuran ya guys Butuhnya itu malah relic guys Kalau Apa ini Light cone itu Bisa dari Hertha shop Atau kalian Kalau punya Light cone bintang 4 Yang GG Kalian tinggal Sabar aja Nanti kan dapet Dupe-dupe ya Nanti lama-lama Super Impos 5 juga Atau kalian sabar Farming di Hertha Hertha shop itu Sampai Light cone bintang 5 Kalian Jadi Super Impos 5 Jadi menurutku Pada dasarnya ini Kalau free-to-play ya guys Gak usah terlalu Dipusingin sih Tapi gak apa-apa guys Biar videonya lengkap Tetap aku bahas aja ya guys Lalu ini Light cone nya Si siapa March 7 guys Dia lagi meluk Pompom ya Pompomnya sampai Capek guys Dia cek foto Terus guys Ya ini tuh Intinya Kalau kalian pakai Kalian pakaikan ke March 7 Cocok banget guys Ningkatin defense March 7 kan Basenya defense semua guys Nah terus Meningkatkan Apa Ya ibaratnya Meningkatkan resistansi Satu tim lah Bagus ini guys Asli Bagus banget March 7 ku juga Pakai ini apa guys Ini Apa ini Buat Harmony ya Buat Tingyun ini guys Jadi Oh ini juga GG parah ini guys Kalau namanya Light cone bintang 4 Kan nanti ya Lama-lama Super Impulse 5 Sendiri ya guys Jadi waktu kalian Masuk ke battle Damage semua tim Ningkat dari 12 Sampai 24 GG parah ini guys Bagus juga ini guys Tapi Sekali lagi guys Light cone itu Yang ada aja guys Nanti lama-lama juga Kalian dapet light cone Bintang 4 Ke Super Impulse Super Impulse Karena kan kita dapet light cone Juga guys Dari gacha karakter guys Ini Dahan Bisa buat Lee Susang ini guys Ningkatin attack Kalau musuhnya 2 atau cuma 1 ya guys Critical rate kalian nambah Ini juga bagus buat Lee Susang guys Tapi gak cuman Lee Susang doang ya guys Bisa semua ke karakter Dahan Hampir semua Untung sih guys Kalau dikasih attack sama crit rate Oke guys Jadi kesimpulanku ya guys Si MiHoYo ini Mau brutal Nyari duit guys Kalian baca beritanya gak guys Kalau si Honkai Starrel ini Menghasilkan duit yang Sangat-sangat Besar guys Buat MiHoYo guys Dan aku gak tau sih guys Mungkin setelah ini MiHoYo bakal jadi Lebih kaya raya lagi guys Karena ini karakternya GG GG parah semua guys Singyuan sangat bagus Tingyun sangat bagus Lee Susang sangat bagus March 7 ini Sebenernya juga sangat bagus guys Tapi biasanya itu Kalau Apalagi kita sebagai Pemain baru ya guys Ngejarnya itu DPS dulu guys Jadi Karakter kayak support Terus yang ngasih shield Yang ngeheal itu Biasa Di low invest dulu guys Termasuk aku sendiri ya guys Aku fokus ngebuild DPS ku dulu guys Oke guys Video ini sampai sini dulu guys Semudah-mudahan Video ini jelas Lengkap Dan membantu temen-temen Untuk Mengambil keputusan Gaca kalian ya guys Thank you Buat yang udah nonton video ini See you Di video Atau Stream selanjutnya guys Thank you guys Buat yang udah nonton Bye-bye Bye-bye